What's up basketball fans, welcome back to Trash Talk Halo, gimana? Gua Roky Padila Dan gua sekarang sedang bersama satu pemain Yang lumayan banyak nih yang request Most improved player di IBL musim ini dari Pasifik Sesa, Surabaya Yaitu Nuke Trisaput Rahayudu What's up bro Baik nih Nuke? Alhamdulillah, baik-baik Oke, Nuke jadi tahun kedua kemaingan di Pasifik Tahun pertama average nya itu 7 point per game Dan sekarang di tahun kemarin average nya 12,5 Itu tertinggi diantara pemain lokal Dan juga efisiensi gantar tinggi 170 Jadi apa sih yang beda nih dari permainannya Nuke dari season pertama ke season yang kedua? Kalau season pertama sih menurut saya masih apa ya Di penggantinya Seegers, waktu itu masih ada runner Ya kan? Jadi kayak menit play saya berkurang juga Terus kalau tahun kedua kan sekarang gantinya David Seegers Itu mungkin saya Ya kan? Ya starting line up juga Ya tapi kalau Makanya ganti-gantiannya Kalau David mau main 2, saya main 1 Oke betul Jadi ya mungkin Tahun kedua ini juga punya kebebasan lah Jadi kebebasan main, jadi lebih enak mau main apapun Terus David Seegers juga percaya sama saya Ya percaya sama pemain lokal semua lah Dan kesempatannya lebih banyak untuk mendapatkan bola di season ini Dan David Seegers MVP IBL musim ini pemain import MVP Membuat impact yang besar banget untuk Pacific menurut saya Dan dari seorang Muka sendiri bisa belajar apa sih dari David Seegers? Kalau dari David Seegers Super Dave ya Super Dave Ya dia orangnya Kalau udah di lapangan gak mau kalah Apalagi kalau dia udah di Trash talk sama orang Apalagi iya Contoh waktu kayak lawan Siliwangi Oke Waktu di Surabaya itu Dia dibikin emosi sama pemain Siliwangi Udah dia pengen ngikah terus Padahal itu mungkin udah menang jauh lah Oke Tapi dia Apa ya Masih semangat ya gak mau Masih semangat Dia gak mau kalah dari Apa ya Dia Orang yang Apa ya Trash talk sama dia Ya mungkin yang saya bisa ambil dia Kayak kerja kerasnya dia di lapangan Dia gak mau kalah di game Dia pengen menang buat tim Tujuan dia itu pokoknya buat tim Iya sih Kelihatan waktu gue interview juga dia selalu ngomongin tim 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 Terus jadi emang tim player banget sih David Segers Dan untuk next season nih Apa sih Nuke pengen improve dari gamenya Nuke? Kalau saya sih mungkin Lebih ke syutingnya lagi ya Soalnya Tahun ini Syutingnya masih Jelek Mid rings apa 3 point? Apa semuanya? Ya kalau bisa dua-duanya lah Biar lebih mantep lagi Bisa Ya siapa tau bisa ke panggil tim nasi Iya Itu ntar aja di simpen dulu Pertanyaan terakhir nanti Nah Untuk Nuke sekarang kan lagi persiapan nih Dipanggil oleh tim nasi Indonesia 3x3 Untuk ikut FIBA 3x3 Asia Cups Ya kan Itu tanggal? Tanggal ini Yang cowok Indonesia dia kualifikasi dulu Oke Tanggal 27-28 Itu di China ya Di China Terus kalau emang lolos kualifikasi Langsung main tanggal 29 sampai tanggal 1 Oke Nah kualifikasi itu Satu punya sama Australia, Hong Kong, Iran Terus Samua sama Guam Guam atau apa gitu? Oh iya Guam Bener ada dengan apa Guam Bener Dan reaksi Nuke sendiri gimana sih saat Tau dipanggil sama tim nasi FIBA 3x3 Kaget sih sebenernya Soalnya Hamin 4 atau 3 Berangkat TC Itu baru dihubungin Ini Kita ngomongin Hamin 4 Tanggal berapa tuh kira-kira? Jadi Saya tanggal 15 berangkat kesini Tanggal 11 atau 10 Tanggal 11 baru dikabarin Pokoknya Kaget tuh Tiba-tiba Kak Rama sih Pertamanya nge-DM gara-gara saya ganti nomor WhatsApp Oke Nah dia nge-DM Suruh nge-WhatsApp Nah abis itu Saya dipanggil Disuruh Kayak Ngirim paspor Oke Selatan gitu Tapi seneng banget dong Bisa ikutan dong Pastinya Kapan lagi ya Pakai baju Indonesia Iya Terus Luar Australia Luaranya seru juga ya Iya seru Ini Mungkin Di China ini buat Apa ya Buat pengalaman Atau buat jam terbang kita Nanti di Asian Games Karena Indonesia Kita Ngirimin pemain Yang kelahiran Under 2-3 Oke Jadi 95 Yang saya sebenernya Pas Yang lainnya Tim-tim lain Negara lain Dia umum Oke Jadi ini Bagus lah ya Untuk pengalaman gue Untuk Nuka Ini kan Biasanya main 5-5 Kira-kira adaptasi apa sih Yang harus dilakukan untuk bermain 3x3 ini Mungkin kalau 3x3 Fisiknya Apa ya Lebih Lebih capek lah Daripada 5x3 Soalnya dia Lebih cepat Oke Jadi Kalau di malam 5 Kita harus lari ke defense Udah Kita bisa kayak Desainnya Santai Bisa istirahat dikit lah Kalau 3x3 gak bisa Udah Orang dapat bola Dia keluar Kalau kita lengah dikit Pasti dalam udah habis Makanya kita kayak Harus siap fisik Benturan Lebih keras Lebih keras ya 3x3 lebih keras juga Polnya susah Tapi capek juga kan Kalau gerak terus Iya Harus gerak terus Gak bisa enggak Kalau kita gak gerak Waktu open ya udah Ngenakin Lawannya Dan yang terakhir nih Yang tadi Jadi untuk kedepannya Untuk Nuka sendiri Ada gak sih harapan Masuk ke timnas Sampai yang 5x5 gitu Ada gak harapan untuk kita Harapan sih Pasti ada lah Gak mungkin pemain basket Gak punya harapan buat main Belah Indonesia Apalagi Basket konvensional 5x5 Gak mungkin enggak lah Ya kalau saya sih Pengen banget Cuma Ya mungkin Belum rezekinya buat sekarang Dipanggil Ya siapa tahu Kedepannya bisa Amin Doain ya Doain Doain Nuka Semoga Menurut gue Nuka sih Pengennya sih At least dapat kesempatan Untuk Seleksi Walaupun seleksi Cuma seleksi Tapi kan Kita jadi tahu Apa ya Lawan-lawannya Di Di Playout dari Tim-tim lain Kayak gitu Kita jadi tahu Jadi kita bisa Apa ya Bisa belajar dari mereka Betul Tidak juga Bisa biar kita bisa berkembang Kalo pemain muda Amin kuncinya adalah Belajar sih Setiap hari itu harus belajar Untuk jadi pemain yang lebih bagus Kalau menurut gue Kalo kita gak dapat Apa ya Pengalaman Seleksi sama player dari Tim-tim gede Kan kita gak bisa belajar dari mereka Betul Apalagi Apa ya Kayak yang udah pernah bermain Di Indonesia Pasti pengalaman Lebih banyak Betul banget pasti Itu aja sih Interviewnya Thank you banget Nuka Good luck Di China Kiba 3X3 Semoga bisa sampai lolos Gila babak berikutnya Amin Amin Dan juga Tetap Semoga bisa ikut seleksi aja sih Kalau bisa ikut seleksi Amin Amin Nah itu aja guys Jangan lupa Untuk like Dan juga comment Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you banget yang udah nonton semuanya Sampai ketemu lagi di video berikutnya See you guys Jangan lupa follow ya Instagram Jangan lupa follow ya Instagram Jangan lupa follow Instagram gue At Nuka Trisaputra Sorry gue kelupaan Tapi jangan lupa follow Instagram ya Thank you guys for watching See you guys next episode Peace